Di episode sebelumnya tanpa sengaja, Bunda Vero bertemu dengan Siva yang hendak pergi ke Bandung. Vero mengenal Siva karena tanpa sengaja melihat video yang dibuat Oki mengenai Siva. Dan Bunda juga tahu kalau Siva adalah keponakannya. Dan akhirnya setelah bercerita, Bunda Vero pun akhirnya mengajak Siva untuk ikut dirinya pulang ke rumahnya. Dan Siva tidak menyangka kalau Bunda Vero itu adalah sepupu ibunya. Dan Vero itu adalah orang yang sangat dekat dengan Oki. Nah dari pertemuan ini membuat Oki terkejut ketika melihat Siva bisa bersama dengan Bunda Vero. Dan hati Oki pergi meninggalkan rumah Tante Nadia karena dirinya ingin menghindari kenyataan kalau Siva orang yang sangat ia cintai telah menikah dengan tundangan sepupunya sendiri. Nah disinilah nantinya Oki akan tahu cerita yang sebenarnya asal mula terjadinya pernikahan antara Siva dengan Dhafri.